Hai tapi nak gue dibayang noong sholah kudu seteril kawang gafir datus gue kata moco sejarah Nabi Musa dirumat wanggiri ganjir nabi ini useng mandi tiyani apulah mis ngonudunyus biasa wais woy uribus biasa wais masli biasa wais mending sholah di hati sholah seresti yeswin awos woy ta'lo gue pengeran rasa sok suci rasa sok bener diwis biasa wais bunyus kapi kersani nabi pengira ayyaku urutik sedawa sobawal lakumaring ahli jannah salamun alaikum urmanidawu salamun alaikum ini cerita-cerita sing gampang-gampang nasamban kepingin fahamin bu suarga nabi rasani nabi kawangso semangkang ya kok inget menerang soalnya nih sholga itu kebena tapi jangan terang ini sholga nabi itu yes sholga serosah bayang namun suhu sholga itu mulai saat ini ya kita ya khisimun ya dena karena ketika terjadi kiamat itu tak huduhum mahum ya khisimun jadi manusia itu tak jirik seneng tukaran Karena tadi ya Pendapat baik ya masih nyari yang terbaik Sama-sama kebenaran nyari yang paling benar Karena manusia itu dari awalnya kurang penggawian Jadi Barang apa itu berdebat dengan yang gue Sehingga bayangannya pengirannya Sobat nak kiamat Kapan saja terjadi Uang lagi sibuk waro padu Lagi sibuk gg Gg Karena tadi Menusani itu menwata Wata dasarnya itu konflik Ya tadi misalnya Pengurus medjid bahkan mungkin Organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran Padahal organisasi ini Perdamaian Ya tapi pas rapat Lalu solusinya apa Solusinya begini sih Padahal Organisasi apa Perdamaian Tapi tetap tukaran Karena solusinya manusia itu tukaran Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran Nah orang itu tidak tidak Karena aku akan nanti ngaji kitab Dalam satu salah satu kitab Aku ada makalah gini Kalau kamu ingin damai Kalau kamu ingin damai Maka siapkan alat perang sebanyak mungkin Karena logikanya gini ya Kalau misalnya ada bedingan atau penjahat Dia punya bom punya pedang Terus kamu sebagai orang soleh gak punya apa-apa Bisa gak bergening perdamaian Kan gak bisa Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang Jadi kalau musuh kamu punya nuklir Terus kayak gak punya apa-apa Ayo damai Karena kan rugi damai Untuk bom kena Kalau damai bareng gitu Makanya kamu harus punya senjata yang imbang Makanya Dalam tafsir-tafsir itu diterangkan Ketika Allah menyuruh kita Kamu-kamu matislam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin Itu bukan berarti Allah menyuruh matislam perang terus Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini Orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya Korea Utara bentirgani Amerika Kutugawi senjata sebanyak-banyaknya Ya sudah seperti itu Itu sudah teori yang dikatakan Quran Karena manusia punya watak dolim Watak dolim itu Yang orang diimbangi Mesti yang satu diinjek Diinjek Makanya dalam fakai Islam itu lucu Fakai rhodok jorok Tapi gelam-gelam gak kutu setuju Tidak jorok fakai itu Jadi dibujuk ayu cahalek Karena rhodok jorok kumpuli Rho wajib nak fakai Jadi kalau ini bisa ngancam Gak bukai duit tak takai Jadi ini rhodok jorok fakai Itu jorok fakai memang gitu Perempuan itu gak wajib melayani suaminya Jika tidak dikasih Nak fakai Jorokossible Seluruh jorok fakai yang merenci Dan orang fakai yang Dian Bawa NA wajib tidak saja Lihat harus berb répondre Ayo Jadi fakai itu karena mengikuti teori umum Makanya berdua Sayang itu benar Ke kata beli itu Aku ke compute University gerak Saya buat someone Tapi juga menurut kan�x Ada yang berb client gitu manong kere-kere uangnya di serantuk jatah kelon karena reso nafakoi itu cara bagaimana memang seperti itu karena kere kok polahan loh kere kok pola makanya kere gudu gandeng jadi orang untuk jatah itu sedang 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 jatah tapi harus kere elek ini harus ngelongsong karena memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi bahkan roda keistam itu boleh rafak itu oleh rafani hakim pak hakim suami saya kira itu boleh dan itu bisa dicerakan oleh siapa hakim jadi rafak karena tadi manusia itu ya khisimun Allah di mental konflik dan mental konflik itu udah dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah disurga makanya orang dikana wana za'na mafi sudurihim min gilin jadi sifat terunggi sifat khasut itu dihilangkan nanti setelah disurganya di dunia itu antara orang sholat ya mesti khasut mana ada semua sholat 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 padahal yang ngerti otoritas itu yang pengeeran tapi manusia tetap menangkalahan kegeger besi sabete udah disini ke dalam juga kegeger kalau saya lupa besi balapan itu kadang di sana kok sabete sabeteho itu karena nanti bayangannya pengeeran ini kok ya mesti terjadi umurnan sehentikan kiamat itu tak hudurum warum ya khisimun jadi bernurahmen yasinantara paham mesti manusia itu di mental tak khosum saling berebut makanya cita-citanya siddinali udah weseidinali anna awaluman yad subrenayadayir rahmanil khusumah dari siddinali saya nanti pertama ketemu pengirahan itu akan melaporkan musuh-musuh saya nanti cita-citanya dinego aku lagi di rencana unu aku lagi di pen seru no jubule bareng lapor kuala pahaya nyorok dinego di bedewa anakku habis lapor jubule salah karena apa ya itu tadi manusia itu sesuai pokoknya ngono pertama manusia itu nabi adam ini harus kekir dari malaikat dari pengirahan mengajakku khalifah dari malaikat khalifah kau manusia mesti seneng kekir tapi malaikat protes ini kekir diwung pengirahan seng dua kabulo kau ngangkat oti kekiri jadi mengen pengirahan teraterimo mengaku seng dua makhluk gak beraturan kau mau kekiri itu pengirahan jadi manusia pertama gue seripet sama malaikat bareng kopil bih-habil ya ribet bih dulur mungkin saya berkara widuhan habis kunanya kuno ngwetok umari ribet kalau ngwetok tambah ribet soalnya itu aja aku seripet dan dinikmati wano dinikmati makanya banyak orang top itu kalau punya punya kenalan banyak orang top ini ku ribet itu dimana jadi ada salah satu tokoh indonesia itu terkenal sekali jadi anak pidato ada kontroversi ada saturu tapi anak pidato orang bingung tapi saturu ini usaha sangat kenal orangnya tapi pidato ini udah bingung, nah di japra bingung kecewa ini japra bingung sedang, wah suoneng itu saturu karena memang konflik itu manusia itu seperti itu jadi apa ya kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini tapi ratu tas bernegaranya ini karena sensitif ada negara tertentu yang muadden itu digaji 30 juta jadi orang-orang larut yang muadden itu 30 juta, naiknya BMP imamnya itu digaji 70 juta hitung saja kalau 70 juta 1 bulan 1 sholat berapa? 70 dibagi 30 kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta sekitar 2 juta 200 lah gak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muaddennya fakir-fakir dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi menghormati muadden dan ini sebuah sehingga Indonesia sampai mati emang ke sholat terus maksudnya mati emang ke sholat terus lalu gajinya akhirnya kecewa dong, semenjak itu ratu berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia daya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadden digaji terus dikirakan Indonesia dayanya, imam Indonesia kan fakir-fakir kadang sepajasannya lah imami dewe, koma dewe terus macam-macam lah nah, tapi dia ini gak ngerti indonesia itu pintar tukaran, pintar debat oh berarti ke sholat terus itu berkorono gaji ini tuh makanya imam disana sergap-sergap karena kalau gak imami dipotong gaji semenjak itu negara itu gak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam ya itu dunia-dunia aku maring ke diri saya sering debat sama banyak iya karena itu gue setuju di mecit imami digaji sama ndam misalnya saya partai ikhlas, setuju enggak biar imami itu ikhlas ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus di behaji dong kalau enggak kasihan partai realistis versus partai ikhlas menang mana coba menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas tapi partai realistis artinya apa dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan apalagi barang bener bebat karena manusia itu punya mental wahum ya khistimun itu sudah seperti itu makanya nanti bener-bener gak ada konflik itu di akhir dan akhirnya imam itu gak bangga ya itu surga imam itu masanya hebat mencubutnya mereka digaji nanti emang ke sholat terus mengurut gaji ini makanya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa imam-imam Indonesia tanpa gaji kok ya si orangnya kadang mutung itu kan gak masalah tapi ya gak masalah lah tapi tetep ikhlas dibangin loh gaji karena gua itu dipingung seih khafid mulai digaji ustad digaji gua itu dipingung ngerti takohi gua berkali-kali beberapa pemprov kan ingin menapresiasi khafid dapat insentif terus ustad gua ngerti takohi jeneng kan termasuk S7 apa enggak mau disetuju kok dikit uang kedunyan mau nira setuju khafid betul duit kawalah tapi mending ini uang alim resum mikir kedunyan itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya bupatinya tanya saya terus di daerah mana-mana itu ustad guru madrasa itu dapat insentif caranya kan rembang setuju apa enggak tapi siap gue ngelatih ustad seneng duit nantang ustad rezikiku nantang ustad kekiru nantang ustad kekiru nah gua kan mau keramat gak mati masalah caranya orang itu gaji tapi kan semua orang keramat tapi rata-rata ustad kan gak keramat terus gak keramat bocunya cerwewek jadi kumpul mertuwa enggak kalau sampean misalnya enggak ini cerita wakisi seman setuju enggak kalau ada khafid itu dapat insentif oh ngaco setuju wala lo setuju khafid terus gue seneng khafid itu di mental materialistik setuju tak setuju tak enggak terus gue setuju khafid rade duwek mungkin ya gil terus berusaha gue jadi memang kebaikan saja bisa di perdebatkan makanya dulu kalau ulama makanya ijtihad itu penting ulama dulu itu kalau gejel-gejelkan itu dalam hal yang tidak mujmalah ya tentu dalam hal yang tidak mujmalah itu gejel-gejelkannya itu gak pernah selesai karena memang sesuatu itu pasti mirip kesana mirip kemari makanya disebut pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah tapi pendapat anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip misalnya zaman sohabet itu sudah jadi perdebatan gini setelah mekah ditahulkan rasulullah dan suara rasulullah wafat dan islam sangat-sangat kuasa bukan sekadar kuasa lagi sangat kuasa paling gak muasai mekah medina itu perdebatannya gini kita keluar medina apa enggak sebagian sohabet enggak kita di medina ini ardu rasulullah ini muhajaru rasulullah tempat yang dipakai hijrah nabi kita keluar dari mekah enggak enggak usah sholat di mekah itu fadilahnya sebagaimana seribu sholat wah debat gitu yang separuh enggak mekah medina sekarang sudah jadi negara islam tapi banyak bumi lain yang belum ada islam menyebarkan islam itu penting enggak penting efeknya meninggalkan mekah medina hanya separuh sohabet yang meninggalkan mekah medina mimpi nihim itu orang-orang keren enggak si dinali si dinali yang kini asakan al-kufah dia hidup di mana kufah abu darda hidup di sam-salman al-farisi hidup di palestin karena dia milih pendapat kong muhajaru segera segera harus ditinggal akhirnya menyebarkan islam kemana-mana termasuk barokahnya ada yang ke cina terus terdampak di selat malaka terus ada yang ke aca makanya banyak berpendapat islam masuk indonesia ya rahabah soha soha tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan mekah medina ya buruk ngomong negara sebaik itu kok ditinggalkan tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dayi ya buruk terus ke jahat mobil jadi dalam kebaikan saja ada perdem 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 tapi gue bilang misalnya dia hukumnya jalan di kanco nraktir ya apa dia hukumnya nraktir kanco nganggu jatah belajani buju elek akhirnya saya ngelanang-ngelanang dia hukumnya jatah buju atau jatah kanco karena dia hukumnya cukup naura ya itu udah semua manusia itu wakumnya kisimun makanya sampean kalau beda pendapat itu yang biasa tidak bisa beda pendapat itu sudah fitrah tidak mungkin kita ada beda pendapat itu tidak mungkin di kampung-kampung kalau ada mesjid sepikir dimana-mana saya sering ditanya ada yang berukus kandangin ajan dhuban terbantar mengerah menitongku ada niat sholat rusa adhan ada isteku beri sengsita sengsita yur aku dhuban terbantar sengsita mau sedemani dipisah hidup mereka senggara seneng malam ummi sayidup senggara seneng tambah adhan pun ya tambah adhan rame-rame maksudnya sholat kami nanti dulu itu pertubatannya gitu abu fadgaru nak wiridhan yang meja itu wirih banget selirih-lirihnya umar nak wiridhan diantar tapi nanggusan sistem nungg zaman ini tapi banter aja tapi senggara ini lah intinya senggara ini ketika abu fadgar ditanya rasulullah ya ya bapak rin kenapa kamu melirihkan suara jadi saya itu malu sama Allah dia itu tidak mahal mendengar jadi saya merasakan suara itu malu kayak pengirahan butoh suara kerasa umar ditanya kenapa kamu terlalu keras jadi umar jawabannya sederhana betul-betul ngantuk makanya gak ada satu pun ulama yang mengatakan umar itu abdullumin abibakar makanya jawabannya padanya jawabannya abubakar aku izin kalian pengirahan yang mahal mendengar kok banter-banter rasulullah dalam banyak hal ya gitu ketika banyak masalah itu suwabat du'ngo banter-banter nabi du'o innakum latatuhuna asommah kamu tidak berdoa sama dat sing dudak maka kamu gak usah banter-banter jadi andai kan ada istri usah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan selalu pengirahan itu skrunguk jg-jreng ini lho misalnya tapi misalnya masjid itu kamu pakai terus ada pertanyaan dan dudukan saja banter kenapa kalimat ibadah boleh banter hahaha masalahnya gak asal isi iduhnya masalahnya ke milan dia ini ada ini cerita saja kalau manusia itu istiqoh saya jangan lupa pengirahan kan pengirahan sudah dengar tapasan sistem apa enggak kenapa banter-banter tapi kalau tadi dibalik dan duduk saja banter-banter kenapa kalimat ibadah boleh banter-banter jadi manusia itu potensinya itu ya dalam kebaikan saja jibril orang kondangi itu bukan malekat-malekat yang ini masyur itu siapa yang gak ngerti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu nabi keren diopong ini gini nabi namrud jibril datang saya utusan Tuhanmu melihat kamu mau dibakar lo simpati terus biaya cari-cari nabi Ibrahim yon aku juga tolong tak tolong ya ndak saya tidak minta tolong sama kamu mungkwe bode aku bode makhluknya kenapa ini ngomongin nabi jibril nabi Ibrahim santai maksudnya nabi aku sinulung kwe kondo aku tak ada pengeran cari balikat jibril cari nabi Ibrahim lo soal pengeran maksudnya kodoknya berisah artinya ngini lo kodok kekasih pengeran bantah-bantah nabi ibrahim nabi ibrahim nabi ibrahim nabi ibrahim biaya kekasih tapi pun karena nanggir kutuani dan ben seru nama takoi marabuga kula guru tpg ngenyak uang guru tpg jadi takoi marabuga, sing mulang ni ku kula samaan ratau mulang malah takok itu masyur itu, termasuk keramatnya imam malik itu gitu dia itu punya temen guru madrasa yang akhirat dia takoi mungkandakir marabuga, malik kan malik matur pengiran kusti malik katilinan kandani mti abe guru tau gitu takoi marabuga akhirnya pengiran nyalano malik katu, sing jenis meni ku coba takoi makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu, pertanyaan mungkandakir itu tidak bisa dijadikan jenderalisir, dan semua orang ngalami itu saya tidak punya rencana untuk ngalami pertanyaan itu karena pasti bila-bila, nanggir uang ngona kajik nabi kena kisan terus kajik nabi kena 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 pertanyaan paman nabi yukah kan ini orang keba yang makanya masyur itu sama lihat itu di kitab nurudulam itu karangannya sehnawawi sehnawawi albantan itu sarahnya apa itu akidat itu awal yang nurudulam yang sarahnya apa akidat itu awal itu di karang senawawi itu di antara keramatnya siapa itu sehidina umar sehidina ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mu kasafa di dunia awal itu biasa di dunia awal itu biasa dan itu pasti mustajab minta kasafa umar mati di dunia minta kasaf teman umar tangi turus tangi ke kuburannya sehante maka nakir tegok dengan wajah yang sangat mengerikan sehidina ali ini di sana wajahnya itu kalau gilil kalau di kaya ombreng nyala semua itu seru maka nakir sehidina ali segala itu gila masanya gila ternyata apa buat muka nakir pajak umar kamu tahu kamu jadi siapa kamu saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah beli ini ngadalah kancang kamu tahu saya ini siapa anak sohibu habibilah saya ini temannya kekasihnya Allah muka nakir mulai mikir waduh ibi orang nyentak disedak ini bisa kamu pakai menengat putus seperti PAV TOR mohon kebahak bagi dos ternyata atas mohon ternyata kira hukir ngamih LET selama ini saya menti saya jentak kenapa sekarang malah dibentak terus kata Allah ya seksubhan sidi semenjak itu mengkarnakir itu punya aturan ya ini aturannya itu prosedur temen-temen walaupun ketemu kekasih itu itu garang temen-temen semenjak itu sudah tidak tidak segarang itu terus dikarnakir itu terus oh ternyata konsisten maksudnya umar itu akhirat pun masih main jentak ya bagus lah konsisten maksudnya bagus karena tadi manusia itu mempunyai mental wahum ya khusyamun itu tidak bisa tidak sudah lah di perdebatan kebaikan makanya rapat keluarga apa masih niyati silatur rohim tetap dulani dulur niyati silatur rohim bareng duluri rapati perhatian dulani aduh aduh rapati ahab mermeng kan betul niyati silatur itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik gak banyak padahal jenis organisasi perdamaian coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentukan karena negara ini apartheid apa-apa tapi untuk perdamaian juga ngilewati apa bom dulu untuk memaksa satu negara gak berang dia dipaksa dengan alat perang coba Indonesia di jajah Jepang Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang makanya idha arottasulhanfasta iddalilharbi kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang karena kalian gak punya apa-apa pasti diinjek-injek ya sudah seperti itu ini dunia semuanya gak pernah sempur sempurna ngapai damai harus harus perang harus paling gak punya alat karena mentalnya manusia itu sampai pas kiamat makanya ya sudah sudah seperti itu tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami Malaikat Jibril dan Nabi Sinan Ibrahim Malaikat Jibril empati ya karena ketasinya Allah dibakar Ibrahim merasa dekat sama Allah gak perlu perantaran Malaikat siapa Jibril itu bagus ya perdebatan dua orang soleh banyaklah Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa coba-coba debati kiai dunia sampai kiai negara sebelah sih kita wah negara kami imam-imam itu digaji gini-gini niyati pokrol juga boleh jadi kiai dunia manti man ke sholat terus lalu gaji nih di akhirnya kan itu malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa gaji orang Indonesia tetap sholat tampo gaji tapi bermennya jalan terus lo iya saya sebagai kiai itu semua orang bingung kalau ditanya gitu saya sering kenal bubadi gubernur kalau sering tanya gue saya tuh ingin mengkhidmai agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur ingin beri ngasih insentif sama guru Madin saya sebagai kiai kan dia bingung mau ni setuju di uang material mau ni rasa setuju ngosok Ustadz tapi itu persegi kok ditentang nah gue jenis setuju bermanolak kalau mustafas yang khusus ya mau ni setuju terus puasan dinewe melarat tuh ayo setuju orang nah aku mau ngalih akan tetap tuh suara kenak dipikir tuh ya suara kenak dipikir ya karena tadi saya sudah ya sudah seperti itu mohon gua terus nanya wantazilyawma ayyuhal mujrimun ayakurulan daus apa wa ta'ala imtazilyawma ya ini oleh nafsiri maksudnya wantazilyawma ayyuhal mujrimun terus wawun ini dilepano lafad yakulu eh wa yakulu terkesilan daus apa wa ta'ala dawe imtazilyawma imtazumisaw sirakafi alyaumma inggal mikidino ayyuhal mujrimuna eh wong wong sindusa yang ini ini itu itu orang bener-bener terpisah dari wong kafir itu makanya ulama-ulama yang tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa yang dirisa kuliah di jirman atau sepenting jaga imannya karena wajib terpisah mwe wong kafir iku na'wes tengah rat imtazilyawma ayyuhal mujrimun eh infaridu alil mu'minin indaktila dihimpihim saat di akhirat bener-bener orang mu'min harus terpisah dari orang kafir karena alamannya berbeda tapi kalau di dunia kan ada khajat ilmu amalah ada khajat mu'amalah tadi asal tidak harbi asal kafir yang tidak muswi kita karena ada khajat mu'amalah ya ada khajat apa mau gak misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat bikin anak amerika orang amerika bisa punya uang ya anak pesawatnya kepalyon tinggung haji kalau enggak ya ada yang ngerintal ya bangkrut ya tapi kue nak misalnya ranggu pesawat ya sambil melaku ya asal di dunia itu pasti ada saling nge-nge-nge interaksi sosial paham ya ya nanti bener-bener terpisah wamtazilyawma ayyuhal mujrimun ku nanti nge-nge-nge nanti ya tidak bisa dihentari wamtazulanmi saosirokabe ayyuhal mujrimunah ya ileng-ileng singgiru saya punya sekian cerita ya supaya sama anda jadi ekstremis Allah menaktir dunia itu sudah seperti ini sudah kamu gak boleh protes kayak apa Nabi Musa itu Sofiullah semrumat Nabi Musa jilies apa ya rakan ketika Rasulullah lahir itu panitianir aku abulahab wongroh kabe pas nabi lahir itu kue abulahab berjasa 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 abulahab abulahab sanging senengi pun ane lahir lanang ganteng itu canda lemidik ini mesti ini penting bagi dia dihibahkan keseidah kami nah ini jenis suwaibah napa alaslami ya kalau jawa sekarang sangi wangi aku lho wangi dulurku lho bayi kayak apa dia yang tasak uran yang ribet karena eh iya ketasih pengheran dirumat abulahab Musa dirumat ini dunia selai dia ya sudah seperti itu kamu mau apa lah pengheran yura risih tenang misal abulahab protes kalau nanti urmat kekasih jeneng ini dunia aku semua selesai kan dunia aku dibangan kekasihku selesai kan misalnya firan protes ini urmat Musa pula lho kesti aku dunianis apa dunianis jeneng masalahnya apa pengheran santai wajah tapi nak gue ada bayang no wong seolah ku diseteril tau wong gabir lato supe gak tau mocha sejarah nabi Musa itu urmat firan lahirkan jeneng nabi ini useng mandi tiani abulah iya sengundu dunia biasa wajah wajah uribus biasa wajah masli biasa wajah mending soleh dihati soleh reski wajah ta'al gue pengheran rasa so suci rasa so bener dewi biasa wajah dunia siapa kerasanin wajah pengheran ya sudah seperti ini yang soleh wajah salabah malah khirisul padahal dulu disebut hamamatul masjid tukang etika gak tau mulai tapi akhirnya sur khatimah wahsi isi mata ini kekasih nabi wani mata ini hamzah diteggir khusnul khatimah makanya itu kita gak pernah nah kenapa kalau saya ngaji bedim aku muji pengheran saya gak pernah mikir awaku penting awaku penting muji pengheran ngaji itu harinya kan muji pengheran muji ilmune pengheran ya sudah itu aku itu ngomong itu mikir awaku diwi makanya itu ngomong ngaji lu ngaji muji pengheran ngomong mikir awaku diwi makanya masjid itu ada dua kelompok di masjid yang satu diskusi halal haram yang satu berdua nah terus nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu saya kemana akhirnya nabi ngintikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan jadi sembah dani tapi mereka belajar halal haram itu perintahnya Allah saya sebagai nabi terus akhirnya nabi gabung kelompok yang belajar halal haram karena belajar halal haram artinya ingin menghadupkan hukumnya Allah ta'ala tapi nak wong du mau kepingi ini ku kabul kajati ini ini mikir awaku diwi makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa tapi ya berdoa tapi kadang-kadang aku kan gak kontribusi ini ngagamu rapati itu berdoa oh dasar murahan ya tapi tapi mulangi rapayu jadi kadang-kadang aku di bandar lalu ini kan mulangi rapayu lalu rapayu sedum ya tapi aku sih ngerti pengirahan rapat sampai Danyi bernur aku sih pengirahan setiap sidik cukup mengungkul pulang termasuk orang yang gak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini nabi kurang maksudnya gini lah sholawatan berlebihan redaksi sholawat tentang nabi itu kecil bukan sholawat jumlahnya enggak redaksi tentang nabi itu kecil sementara tentang keinginannya bah itu saya gak suka saya suka sholawatan itu ya yang nifati nabi banyak kemudian keinginannya kecil itu bagus kayak ifya itu kayak ifya abul khasan as-sadili itu kalau dungu itu jauh itu paling garis paling terakhir misalnya gini nah madu gayaman wawwa lajila illa illa antarrohman rohim itu langsung ini sampai nifati Allah itu 99 buar ngono nanti berkuras-kuras lagi terakhir mau jauh itu nanti kan enggak mau ni muci Allah mau basah-basih tak alhamdulillah rupi lalaminya salatu wassalamu'ala muhammadin mau gak syarat tak beri ke Allah nanti tolong lari tolong halaman tapi pas muci pengiran alhamdulillah rupi lalamin wassalatu wassalamu'ala muhammadin beri ku utus beri ku utus duomo nanti lo mapan tolak buala ya uutawajeng mana jari pengiran muci kekasih ku suidik duk kane kecangkeman nah saya juga suka inggris itu harusnya salawatnya itu yang panjang maksudnya nifati nabi yang panjang baru mintanya sedikit itu bagus biaklam makanya saya diantara salawat yang seneng itu itu salawatnya kalau beliau baca salawat itu sholatan yattasilu biya ruhul musalli alayibi bayam basitu fikol bi siru nuri ta'aluki bi wahubi wa yuktabu biya bi inayatillahi ta'ala fi hisbi jadi dia baca salawat itu ya Allah berikan salawat kepada kekasih mu muhammad dengan salawat ini rohnya saya musalli itu rohnya saya yang membaca salawat bisa sambung dengan rohnya rasulullah dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai rasulullah dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya maka kan gak mau ada salawat itu mau saya termasuk orang yang gak saya tetapi ya tetap baik dibangganggu primbon di satu salawatan tapi gue punya etika lah dengan rasulullah itu kalau itu mau nifati nabi yang banyak kan banyak salawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya saya Muhammad ada wawah salli ala shidina muhammad nuri kalame alayhi wawah nifati nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya kalau kamu kan gak nifati nabi basa basi mau sidik malah kadang orang masalah ala muhammad wawah ala muhammad meni sayidin aja disoal masalah berikut nganewah saya termasuk yang gak sih karena itu menurut saya kurang-kurang etika makanya rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nifati awal coba tak tak beri satu contoh saja doanya nabi alhamdulillah 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 sudah berapa itu nifati nabi Itu belum doanya Nah kamu kan enggak Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Gremeng Seramutu Dan kapal katwali Hancurah kulah itu Kulah itu sering ngamin itu Tapi ngatik Amin itu maksudnya amin Baru nama unikus Aku amin Baru nama unikus Jadi karena tadi Setahu saya doanya para nabi Para wali itu memang seperti itu Itu doa tadi saja yang saya sebut Berapa kalimatnya Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Tidak terhitung pujian saya Kepada engkau Sebanyak engkau memuji pada diri Engkau sendiri Allahumma ini Awu berita kami Sakhautika fi mu'afatika Amin ukubatika Wabika minkau Allahumma sallallahu Seti khaki jabaruti Wabika wabika Wawasukaruhkan Wawang yang sekali doanya Wali-wali itu Tapi semuanya meresifati Allah Bahkan banyak yang In kemudian lupa enggak doa Coba haji Doa haji itu coba Labaik Allahumma Labaik La syarikalak Innal hamda Wannikmatala Kawalmulka La syarikalak Wannikmatala Itu kan Labaik sahasiah melaksanakan Perintahmu Engkau yang punya pujian Kau La syarikalak Itu malah enggak ada Jarang malah ada doanya Itu kalimatnya Talbiah semua Allahumma Antala azil akram Sudah seperti itu Karena tadi Al-mu'min Yashroh luhusana Allah Min ayyaku Nali nafsihi Zagiran Mu'min sejati adalah Sibuk memuja Allah Sampai lupa Jatah dirinya Sen Aku kan enggak Mujini Allah Bahasa-bahasa Itu enggak Tenang Itu jadi makhluk Aneh Itu jadi Bumeng-bumengir Aneh Tapi Ini Rabakat wali Ini 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 Ya Itu Nunggu Mari Wali Kakeyan Malah Gaelit Tapi Saya Mohon Itu Di Solawat-solawat Itu Usahakan Jumlah Paling Jumlah Solawatnya Banyak Doanya Sedi Paling Kampung Kamu Tidak Punya Kalimat Yang Baik Jaman Cus Satu Satus Tidak Salari Biar Guiling Ngiling Kita Menyebut Kekasihnya Allah Lebih Banyak Ketimbang Kita Menyebut Khajat Kita Sendiri Ya Kalau Kamu Gak Punya Sihkot Sihkot Singkeren Bajalah Selawat Berapa Seratus Terus Cerita Awam Kesti Utang Kulau Kadang Menyeran Jambes Roh Tapi Kan Kita Menyebut Kekasihnya Sampai Seratus Nyebut Utang Bisa Kalau Nyebut Kekasih Bisa Nyebut Utang Berarti Yang Nyebut Kekasih Biro Bisan Nyebut Utang Satus Dasar Rai Utang Ya Saya Tidak Setuju Tadi Jadi Kalau Apa Redaksi Solawat Cari Yang Mujinya Nabi Lebih 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 So Orang Rasul Yang Sejenis Dengan Kamu Terus Azizun Orangnya Sangat Terur Alih Ma'an Itum Rasul Ini Siap Menanggung Apa Yang Kalian Tak Mampu Menanggung Apa Yang Kalian Berat Azizun Nabi Sangat Berkomitmen Menyelamatkan Kalian Haris Itu Keinginan Yang Berlebihan Itu Haris Keinginan Yang Over Nabi Itu Sangat Berkeinginan Kita Ini Mas Lahat Terus Bil Mumin Naruh Over Allah Yang Super Saja Kalau Nyebut Nabinya Fatih Sebanyak Ada Ayat Lagi Misalnya Rabbana Awab Atfihim Rasul Am Min Yastu Alihim Ayat Muhammad Siapa Seorang Rasul Yang Membacakan Ayat Ayat Allah Seorang Rasul Yang Mengajari Mereka Al-Kita Bawal Hikmah Seorang Rasul Yang Membersihkan Akhlak Akhlak Kita Jadi Artinya Allah Punya Tradisi Kalau Nyefatih Rasul Itu Banyak Juga Nyefatih Orang-orang Sekililing Rasul Makanya Menurut saya Madhab Siah Itu Tidak Pas Karena Allah Kalau Nyefatih Rasul Itu Juga Nyefatih Orang-orang Sekililing Rasul Dan Itu Dengan Pujian Yaitu Muhammad Rasul Itu Kan Panjang Sekali Dan Orang-orang Sekililing Muhammad Padalah Begini 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 Masa Kita Ikut Kelompok Yang Menghina Ashab Rasul Makanya Kita Tetap Mencintai Semua Suha Karena Allah Saja Yang Tuhan Mensifatinya Dengan Sehormat Itu Mensifati Apa Ashabu Rasulillah Disifati Orang-orang Yang Saling Kasih Sayang Sama Orang Mumin Tarah Rum Rukaan Sujah Dan Komitmen Hidupnya Untuk Rukuh Dan Sujud Si Mahum Fi Wujuh Min Asari Sujud Sudah Asari Sujud Terusah Diterjemah Nanti Sensitif Cuma Setahu Saya Asari Sujud Nanti Setelah Akhirat Orang Sari Sujud Itu Jabah Itu Adanurnya Tapi Kalau Ada Yang Nafsir Kan Asari Sujud Warna Tertem Itu Sumpah Itu Sensitif Asari Sujud Itu Sudah Seperti Seneng Amu Hasut Provokator Ada Ada Hal Yang Begitu Terus Mau Berlebihan Teg Ya Hissimun Nah Kalau Berarti Kepentingan Pokoknya Ayat Si Mahum Fi Wujuh Min Asari Sujud Bahwa Dalam Jabah Itu Ada Asari Sujud Itu Masyur Kan Sat Rangkannya Tapi Biasa Suatu Saat Rasul Nanti Saya Kata Nabi Akan Nyafati Kalian Semua Sahabat Sahabat Tanya Ya Rasul Allah Dengan Sekian Milyar Orang Bagaimana Kamu Mengenali Kita Suatu Saat Nanti Akan Nyafati Kalian Karena Saya Kenal Kalian Maksudnya Diakhirat Ya Nabi Diakhirat Rasul Tanya Ya Rasul Allah Bagaimana Engkau Mengenali Kita Sementara Nanti Diakhirat Bermilyar Milyar Orang Nabi Ngintikan Gini Jika Kamu Punya Unta Dengan Tanda Tertentu Kita Ulang Lagi Jika Kamu Punya Unta Punya Tanda Tentu Dalam Sidat Ada Begini Dalam Tangannya Ada Gini Dalam Kakinya Ada Gini Maka Apa Kamu Bisa Membedakan Untamu Dengan Unta Orang Lain Ya Bisa Ya Rasul Allah Karena Unta Kita Khas Misalnya Kaki Depannya Ada Putihnya Kaki Belakangnya Ada Putihnya Dalam Badoknya Ada Putih Kata Nabi Nanti Umatku Nanti Wajahnya Juga Bersinar Tangan Kakinya Juga Bersinar Jadi Akhtar Itu Saya Pastikan Secara Riwayat Itu Akhirat Tentang Akhirat Tapi Bahwa Yang Di Dunia Ada Yang Memulai Asar Itu Itu Bagus Kan Artinya Ekspresi Ekspresi Percepatan Gak Bapak Daripada Jelas Ini Maksudnya Orang Ngetok Yang Jarang Sujud Tenan Tapi Yang Jelas Ya Nanti Nanti Kisab Itu Sekitar Tiga Jam Kisab Nya Sekitar Karena Malik Itu Tidak Kesulitan Sama Sekali Ini Ini Gak Akan Salah Dalam Hal Ini Karena Riwayat Kenapa Kisab Hanya Butuh Mu'ru Bu'un Nahar Seperempat Dari Siang Anggap Saja Siang Itu 6 Jam Atau 12 Jam Itu Enggak Terserah Kalau 12 Paroh Nya Akan 6 Seperti Seperempat Berarti 3 Itu Gini Jadi Nanti Di Maksar Itu Kan Yaum Matab Yad Wujuh Wat Wujuh Yudah Itu Semuanya Teran Jadi Sudah Yang Tas Yad Wujuh Wat Wat Wujuh Otomatis Terus Nyingkap Terus Pergerakannya Itu Delalah Yang Tas Wujuh Ke Kanan Yang Tas Wujuh Ke Kiri Maka Kamu Jangan Punya Sinat Yang Kelap Kelip Nanti Kena Bego Yang Karena Gak Jelas Tadi Maka Kamu Harus Sinarnya Yang Sejelas Jelas Guran Muha Jalin Min Azar Bila perlu Nur Kamu Sampai Menembus Langit Sat Makanya Ketika Orang Mu'min Sudah Nurnya Ada Di Muka Ada Di Tangan Masih Ngertikan Rabbana Ad Mimlana Nur Karena Takut Masih Kena Bigo Tadi Karena Kalau Hanya Wududok Sikir Bayangkan Di Milyaran Orang Bisa Gak Kelihatan Kalau Nurnya Sampai Nebus Langit Itu Siapa Nurnya Sampai Malikat Langsung Sempurna Kenur Karena Nanti Identifikasi Malikat Berdasar Tadi Kalau Ada Nur Berarti Ditetakkan Ashab Al-Yamin Kalau Gak Ada Nur Ashab Sikir Nah Malikat Yang Dibawa Bigo Itu Kira Kira Detail Dugaan Saya Kalau Kelak Kelip Pasti Kena Simal Di Kua Ini Partai Kiri Komnas Yang Udun Mendulit Sirah Tak Sidi Karena Anad Badab Shafi Sebetulnya Meskipun Saat Baiknya Kalau Basuh Sirah Kabe Benura Kelap Kelip Mana 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 Bebes Terus Dula Dulit Dok Itu Kelap Kelip Ya Sudah Setelah Itu Kata Dikani Pengeran Orang-orang Pendosa Kelihatan Maka Diletakkan Di Kiri Nah Sama Yang Orang-orang Baik Jadi Ayat Itu Jelas Tentang Akhirat Tapi Kira Usah Terus Provokasi Provokator Jadi Nanti Yang Yang Mumin Jelas Nur 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 Ini Nanti Dengan Kadar Iman Kamu Perilaku Kamu Ada Yang Kelap Kelip Ada Yang Kelap Kelap Ini Nanti Setelah Nabi Ikut Ashab Is Simal Yang Kelap Kelip Disortir Lagi Malaikat Yang Bagian Detel Ini Terus Ditubir Neraka Yang Kafir Bener 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 Yang Ini Ditubir Neraka Jelak Kelihatan Jelek Yang Baik Kelihatan Baik Makanya Cepat Ya Orang Pendosa Dikenali Lewat Alamat Yaitu Taswad Wujuh Kalau Orang Baik Dikenali Lewat Setelah Setelah Nyingkir Setelah Nyingkir Itu Setelah Tersingkir Tadi Lalu Ada Pintu Penggalan Pintu Pemisah Nah Pintu Pemisah Tadi Yang Sisi Kanan Langsung Jadi Surga Yang Sisi Diri Jadi Neraka Tersebut Adab Yang Pintu Arah Kanan Otomatis Wilayah Surga Yang Pintu Kiri Otomatis Wilayah Neraka Nah Problemnya Ketika Penutupan Pintu Itu Yang Kelab Tulip Katut Kemana Ini Makanya Kamu Jangan Mahal Partai Yang Apa Kelab Tulip Yang Gak Jelas Koalisi Kemana Kalau Partai Besarkan Misalnya Presiden Partai Kecil Ikut Mana Ini Kan Tengsang Misalnya Persen Rung Persen Repot Misalnya Nur Kamu Rung Persen Berarti Gelap Kamu Kan 98 Persen Kira Kira Malikat Mengkategorikan Kemana Coba Ayo Jawab Gelap Kode Semangat Padahal Itu Bagian Dari Kamu Kalau Satu Tubuh Itu Sinarnya Hanya Dua Persen Kira-kira Kategorinya Partai Gelap Partai Terang Kode Semangat Kode Berarti Kegaruk Kemana Kiri Tapi bisa Malaikat Cara Berpikir Gini Tapi Ada Cahaya Cahaya Padahal Kata Allah Yang Bercahaya Ashabul Yamin Kan Tidak Ada Bilang Cahaya Terang Bisa Saja Malikat Alhamdulillah Berpikir Begitu Ya Nanti Kita Rayu Saja Supaya Berpikir Ini Yang Yang Penting Ada Cahaya Kan Allah Tidak Bilang Terang Apa Kelap Kelip Ya Mungkin Saja Asal Ada Cahaya Dikategorikan Lahun Nur Punya Apa Tapi Yang Jelas Saat Itu Pun Yang Sudah Punya Cahaya Masih Berdoa Rabbana At Semimlana Nur Ya Allah Saya Mohon Sekali Nur Nur Kami Sempur Jadi Ini Saya Bantu Teman-teman Yang Hafid Hafid Supaya Tahu Mananya Dan Yang Nabi Ya Dengar Ya Kalau Nur Itu Penting Makanya Nabi Itu Seperti Apa Nabi Itu Orang Super Itu Kalau Nabi Omad Al-min Sampai Terakhir Nabi Masih Mendoa Untuk Dirinya Dan Semua Tubuh Saya Jadi Nur Nabi Ya Allah Jadikan Sisi Depanku Nur Belakang Kami Nur Kanan Nur Kiri Nur Terakhir Itu Nur Semoga Semua Tubuh Saya Jadi Masuk Doa Yang Sahabat Karena Saya Takut Kelap Kelip Tadi Ini Bahaya Ini Kalau Malaikat Saya Tidak Tau Dara Berpikir Malaikat Tadi Apa Ngitung 98% Maka Dikategorikan Apa Apa Dihitung Nur Nya Saja Intraksinya Allah Yang Ada Nur Ashabul Yamin Meskipun Kelap Kelip Kan Punya Nur Tidak Tau Nanti Ikut 2% Ikut Mana Kalau Di Partai Koalisi Ikut Yang Menang Yang Yang Ya Faham Ya Makanya Kalau Wudhu Itu Saya Akan Sempurna Terutama Wudhu Sholat Kalau Tidak Wudhu Sholat Itu Sebaiknya Tidak Sempurna Supaya Ada Bedanya Wudhu Sholat Dama Wudhu Tidak Rasulullah Itu Masyur Rasulullah Itu Kadang Tawa Doa Wudhu An Khafifan Wudhu Yang Sederhana Yaitu Hanya Sekali Sekali Dan Tidak Sempurna Ketika Ditanya As Sholat Rasulullah Tidak Misalnya Saya Habis Makan Mau Tidur Biasanya Wudhu Tapi Tentu Tidak Perlu Sesempurna Kayak Wudhu Sholat Biar Ada Bedanya Rasulullah Juga Gitu Beberapa Kali Beli Wudhu Tapi Tidak Sesempurna Wudh Untuk Sholat Masyur Itu Diri Tawa Doa Wudhu An Khafifan Duna Wudhu Ili Sholat Tapi Kalau Wudhu Untuk Sholat As Menyempurnakan Jadi Supaya Ada Bedanya Sunat Menyediakan Buka Memarah Istrinya Pernanya Menyediakan Buka Beli Untuk Puasa Sunat Itu Embernya Dipecai Ditanya Kenapa Gitu Apakah Kamu Menyaingi Ramadhan Jadi Tidak Boleh Memperlakukan Puasa Sunat Biasa Saja Kalau Ramadhan Ini Gimana Jadi Ada Proporsinya Ada Makanya Megang Quran Ya Wudhu Megang Gitaran Terus Wudhu Tersinggung Tersinggung Tidak Boleh Kebaikan Disaing Itu Juga Gak Boleh Bapak Serga Wudhu Sampai Nekal Gitar Untuk Quran Tersinggung Wasem Malekat Panitia Tersinggung KB Itu Ada Proporsinya Ada Proporsinya Itu Hebatnya Rasulullah Jadi Kalau Beliau Wudhu Bahkan Wudhu Wudhu Sholat Sama Tidak Sholat Itu Misalnya Sholat Sunat Sholat Sunat Kamu Mampu Ngatik Boleh Enggak Duduk Boleh Kalau Sholat Fertu Enggak Boleh Biar Ada Bedanya Fertu Spesial Enggak Boleh Harus Berdiri Kalau Sunat 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 Harus Berdiri Fertu Tersinggung Iya Sunat Kok Nyaing Aku Kan Gitu Makanya Sholat Fertu Wajib Berdiri Sholat Sunat Boleh Duduk Meskipun Mampu Gak Boleh Sama Sholat Sunat Harus Berdiri Berarti Ada Sunat Menyaingi Fertu Jelas Jadi Aturan Main Itu Harus Jelas Gak Boleh Makanya Abu Bakar Itu Gak Mau Kalau Ada Orang Kuasa Sunat Kemudian Abdu'abin Masud Lebih Parah Dia Itu Tukang Wibeng Orang Yang Selalu Sholat Dukah Makanya Saya Itu Dukah Jarang Karena Takut Kena Swipeng Ada Orang Khusus Tiap Hari Dukah Apakah Kamu Menjadikan Sholat Ini Jadi Fertu Awas Dukah 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 Karena Zaman Abdu'ab Kena Swipeng Karena Berarti Menandingi Farah Dukah 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 Cuma Ini Kan Ilmu Tetap Utara Biar Kamu Tahu Gak Boleh Disa Ini Itu Gak Coba Kan Banyak Ketentuannya Tadi Contoh Gampang Itu Apa Kalau Sholat Sunduh Boleh Gak Boleh Duduk Sholat Sundat Boleh Duduk Sholat Sundat Boleh Dikendaraan Sesuai Jalannya Kendaraan Ayah Nama Tawad Dari Roh Hilah Kalau Sholat Ferduh Kalau Kamu Naik Untah Turun Untuk Memastikan Di Geblat Jadi Banyak Sholat Sundat Kamu Dalam Keadaan Najis Sudah Boleh Dilakukan Kalau Sholat Ferduh Karena Sangking Pentingnya Ferduh Meskipun Dalam Keadaan Najis Menemukan Alat Sesuci Harus Tetap Sholat Sholat Dikur Matil Wakti Karena Gak Boleh Ferduh Ditinggalkan Meskipun Nanti Harus Ia Dah Karena Gak Boleh Mengalahkan Ferduh Meskipun Itu Oleh Najis Jadi Misalnya Kamu Pergi Hanya Bawa Satu Celana Kemudian Di Terminal Atau Apa Kena Najis Kena Uyak Sampean Misalnya Kamu Harus Tetap Buduh Dan Sholat Karena Gak Boleh Ferduh Diting Meskipun Nanti Harus Ia Dah Karena Sholat Kamu Tidak Sem Dalam Keadaan Selana Kamu Najis Boleh Gak Sholat Sunat Boleh Gak Boleh Karena Kalau Ferduh Itu Dururat Memang Suatu Yang Harus Maka Dilaku Gak Laku Tapi Kalau Kamu Dalam Wadah Tidak Suci Gak Boleh Melakukan Sholat Apa Sunat Karena Ferduh Itu Spesial Spesial Buh Loh Terus Nau Wanta Zilyaw Ma Ayuhal Mujrimun Jadi Orang Mujrimun Harus Terpisah Dari Orang Mujrimun Dan Yang Keharusan Itu Ketika Disur Tapi Kalau Di Dunia Boleh Mu'amalah Boleh Yang Mu'amalah Yang Halal Maksudnya 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 Alam Bukankah Bukankah Sudah Saya Berintahkan Kamu Tidak Bukankah Bukankah Tetan Ini Karena Tidak Halo kemarin shirokabe wa aduun musuhmu binun kanjilas ebayinul ajawati terlip banget musuhani lewumusetan musuhmu kemalam buat nubu bujah kok sarap menongkar wan musuh kok di anto dia pengeran merga Allah waliyifid dunia wal'a khiram wa'ani budu nilani yang ta nyembah shirokabe ni ingsun wa'ani zunik lakuan ubudu nyembah shirokabe ni ingsun wahidu tegasing lakonio tawkhid shirokabe temeng esa kano shirokabe ni ingsun wa'ati ulanto ato shirokabe ni ingsun harusnya kita hanya ibadah ni awus panahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita tempat kita kembali setan tuh gak siapa-siapa makhluk yang hina yang lemah kokohi malah toat toat yoneng gondidat sing super sing gawi kita sing memberi rezeki kita dendat yang kita kembali ya saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati